Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak dan Ibu dosen tim penguji Nama saya Pinandito Ilhamidanto, NIM 1712-096023 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Perancangan Suara Owa Information Center Hutan Sokokembang Pekalongan Latar belakang dididikannya Suara Owa Information Center ini dimulai pada tahun 2008 Pada saat itu sekelompok peneliti dari Fakultas Kehutanan UGM Sedang melakukan kegiatan monitoring terhadap populasi primata khususnya Owa Jawa Di Dataran Tinggi Dieng khususnya di hutan Sokokembang di Kabupaten Pekalongan Kegiatan tersebut diberi nama Coffee and Climate Conservation Project Setelah 6 tahun berjalan pada tahun 2012 Dibentuklah organisasi Suara Owa yang kegiatannya berfokus pada kegiatan konservasi Owa Jawa dan kopi hutan Seiring berjalannya waktu pengunjung yang datang di hutan Sokokembang khususnya ke komunitas Suara Owa tersebut Semakin banyak dengan berbagai macam tujuan Seperti peneliti yang datang baik dari dalam maupun luar negeri Lalu ada mahasiswa magang dan ada juga kelas-kelas yang dibuka oleh Suara Owa sendiri Yang terbuka untuk umum terkait dengan kelas-kelas terkait dengan program-program konservasi Karena saat ini Suara Owa belum memiliki kantor tetap Maka pengunjung yang datang khususnya untuk kegiatan penelitian yang pada umumnya tidak hanya berlangsung 1-2 hari Bahkan bisa sampai seminggu tersebut Biasanya mereka tinggal di rumah-rumah warga di Dusun Sokokembang itu sendiri Lalu juga untuk berbagai kegiatan kelas maupun mahasiswa yang magang juga terpaksa menumpang di rumah warga Oleh karena itu Suara Owa melihat adanya kebutuhan untuk membuat tempat yang berfungsi untuk menampung berbagai macam kegiatan yang mereka miliki Supaya kegiatan tersebut dapat terpusat dan tidak terpencar di rumah-rumah warga yang lain Lalu selanjutnya di sebagian kanan terdapat site plan Suara Owa Information Center Di situ terdapat 4 bangunan utama dan 2 bangunan pendukung berupa tower Lalu di sebelah akhir itu penjelasan untuk luas masing-masing tiap bangunan Lalu selanjutnya ini adalah gambar dari tim Inti Suara Owa Lalu selanjutnya ada foto dari kondisi site di hutan Sokokembang Yang sebelah kiri atas itu ada gambar jalan Itu adalah satu-satunya akses jalan untuk menuju ke Suara Owa Information Center nantinya Lalu yang dua gambar di bawah itu adalah tanah yang nantinya akan di situ dibangun Suara Owa Information Center Terdapat bangunan semi-permanent saat ini Karena untuk saat ini tanah tersebut sedang digunakan oleh warga untuk berkebun Lalu rumusan masalah bagaimana merancang interior Suara Owa Information Center Yang dapat mengakomodasi kegiatan penelitian flora dan fauna yang terdapat di hutan Sokokembang Dengan menunjukkan identitas bagaimana peranan kopi dalam konservasi Owa Jawa menggunakan gaya kontemporer Owa Jawa dan kopi merupakan dua unsur yang berperan penting dalam kegiatan konservasi Yang telah dilakukan oleh Suara Owa sejak tahun 2008 hingga saat ini Selain itu kopi juga berperan penting dalam meningkatkan perekonomian Baik itu untuk masyarakat maupun untuk Suara Owa sendiri Sehingga kedua unsur Owa Jawa dan kopi akan saya gunakan dalam membentuk elemen interior Selanjutnya adalah gaya yang digunakan dalam perancangan Suara Owa Information Center ini adalah gaya kontemporer Gaya tersebut dipilih karena dapat membawa pesan dari kegiatan konservasi Owa Jawa Kedalam elemen desain interior yang relevan dengan masa kini Sehingga pengunjung yang datang dengan tujuan berbagai macam Dapat mendapat insight atau minimal sadar bahwa Owa Jawa masih ada dan harus dilindungi bersama Lalu karena Suara Owa Information Center ini terletak di kawasan dataran tinggi dieng Dan berada di dalam hutan Petongkirano yang relatif masih asri Kondisi tersebut membuat kondisi di sekitar Kondisi tersebut memiliki kondisi udara yang segar Sehingga dapat dimanfaatkan untuk membuat ruangan dengan banyak bukaan Agar pencahayaan dan penghawaan alami yang ada di sekitar dapat masuk dan dirasakan oleh pengguna Selanjutnya skema warna dan material Penggunaan warna dalam perancangan ini mengambil dari warna yang ada di sekitar Sait yang mana ada coklat tua, coklat muda, hijau, abu-abu dan hitam Masing-masing warna tersebut mewakili berbagai unsur elemen alam Seperti warna coklat tua mewakili tanah Coklat muda mewakili kayu atau dahan ranting Hijau mewakili daun, abu-abu mewakili kabut Dan hitam mewakili kebatuan Pertimbangan dalam pemilihan material adalah kondisi set yang terletak di Jataran tinggi dengan curah jen yang tinggi membuat Kelembapan yang ada di dalam ruangan juga akan cukup tinggi Maka penggunaan multiplex dengan laminasi HPL pun dihindari Dan penggunaan untuk film itu lebih banyak menggunakan kayu solid Lalu pemilihan material yang diada di sekitar juga menjadi pertimbangan Seperti penggunaan batu kali atau batu andesit Lalu untuk lamin dekoratif saya mengambil dari suara visualisasi gelombang suara dari wajah petina Yang diolah menjadi sebuah pattern yang diterapkan pada jendela ventilasi yang ada di asrama Dalam kegiatan konservasi ini Kopi memegang peranan penting Baik dari segi ekonomi untuk suara wajah sendiri maupun untuk masyarakat sekitar Hasil limbah dari pengolahan biji kopi tersebut dapat diolah menjadi material elemen pembentuk ruang Dengan dimanfaatkan sebagai campuran beton yang dapat digunakan untuk tembok maupun flooring Dengan perbandingan kemput sisi Seperti pada tabel di kiri bawah tersebut dapat menghasilkan campuran beton dengan kekuatan yang berbeda Lalu ini ada tabel hasil uji kuatkan, uji serap air dan uji berat Yang menunjukkan bahwa kelima komposisi adonan tersebut layak digunakan untuk campuran semen untuk dinding maupun flooring Namun dalam perancangan ini saya menggunakan adonan semen tersebut untuk membuat furniture custom Dan di sebelah kanan bawah itu adalah contoh visual dari percobaan pembuatan adonan semen yang dicampur gelut kopi yang saya ambil dari jurnal Lalu selanjutnya ada bangunan kafe, ofis dan ruangan pengolahan kopi yang menjadi satu Ini di bagian kanan atas adalah nampak potongannya Yang mana disitu terlihat Bangunan ruangan pengolahan kopi terletak di bawah Dan di bagian tengah ada Cafe dan ofis terletak di paling atas Lalu material yang digunakan dalam bangunan ini adalah Untuk bagian kafe, lantainya saya menggunakan batuan desit Dengan list yang dipotong, disusun dengan bentuk kotak dengan list semen Lalu di bagian tembok menggunakan banyak bukaan kaca Serta Untuk menghadirkan unsur alam saya menggunakan batu Penggunaan batu alam Lalu di ruangan ofis Terdapat rak buku Yang juga berfungsi sebagai dinding penutup Pada rak buku ini saya menggunakan material yang terdiri dari campuran adonan semen dengan kulit kopi Untuk lantainya menggunakan parakat kayu jati dengan finishing gelap Dan untuk furniture Seperti meja kerja Dan rak buku Itu menggunakan Kayu jati Finishing natural Lalu di ruang pengolahan kopi Ini terdapat Meja untuk mengolah kopi Untuk merosting kopi Lalu ada Rak Yang berfungsi untuk Display Produk hasil olahan kopi Dan juga madu lanceng Dan disitu juga terdapat Dua Meja yang masing-masing berfungsi untuk Pengemasan kopi Lalu selanjutnya ada Ruang kelas Ruangan ini terbagi menjadi tiga bagian Diantaranya ada Ampiteater indoor Dan dua ruangan kelas Yang masing-masing ruangan Terpisah oleh Rak buku Dan juga dengan leveling yang berbeda Lalu selanjutnya ada Ruang asrama Ruang asrama ini terbagi menjadi Dua bagian Yang memisahkan antara pria dan wanita Lalu di dalam kamar Di dalam kamarnya Terdapat Purniture custom Yaitu Bed tingkat Ada yang Hanya tingkat dua Namun ada juga Yang Dapat digunakan oleh tiga orang Di bagian ruang asrama tersebut Juga terdapat Lorong yang Saya respon dengan Menambahkan Batu alam Dan jendela yang Berbentuk bulat Yang saya Susun Dengan warna yang Variatif Lalu juga ada Lampu Gantung yang saya Tambahkan Pada lorong tersebut Untuk Mengurangi Kesan sempit dan gelap Selanjutnya ada Bangunan homestay Bangunan ini terdiri dari dua kamar yang Nantinya akan digunakan oleh Tamu-tamu penting Yang Datang untuk menginap Namun ketika sedang tidak ada tamu Kedua kamar ini akan disewakan Menjadi homestay Untuk Bagian lantai Menggunakan Parket kayu Agar Menimbulkan kesan Langat Lalu di bagian Dinding saya Menggunakan Batu alam Untuk menghasilkan Menghadirkan kesan Alami Lalu selanjutnya ada Ruang From office dan Musola Kedua Ruangan tersebut Ternyata di Bangunan Tower yang Terpisah Yang satu Yang from office Terletak di bagian depan Sedangkan Untuk Musola Terletak di Belakang Asrama Lalu untuk pencahayaan Saya menggunakan lampu gantung Downlight Dan spotlight Untuk lampu gantung Terdiri dari dua jenis Dengan Yang satu Dengan warna putih Itu digunakan Di kelas dan Office Sedangkan Sedangkan untuk yang Warna warm Digunakan pada Kamar asrama Dan Home stay Untuk downlight Digunakan pada Area cafe Dan ruang pengolahan kopi Serta musola Lalu untuk Spotlight Hanya digunakan Untuk bagian Facet Bangunan Untuk Untuk bagian Facet pada bangunan Yang menghadap ke jalan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton